Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hardianti, saya mahasiswa baru Politeknik Negeri Medan tahun 2020 Saya mengambil jurusan administrasi niaga program studi D4 Manajemen Bisnis Saat ini saya duduk di kelas MB1B Nah disini saya akan menjelaskan beberapa prinsip menurut Gregory Menchel Penasaran? Ikuti terus Nah sebelum saya menjelaskan apa-apa saja prinsip ekonomi menurut Gregory Manchel Saya akan menjelaskan sedikit tentang terminologi ekonomi Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti atau mengandung makna seseorang yang mengelola rumah tangga Dalam sebuah rumah tangga selalu dihadapkan dengan keputusan-keputusan yang harus diambil Contohnya siapa yang harus bekerja dalam rumah tangga tersebut Contoh lain barang apa yang harus diproduksi Berapa banyak barang yang akan diproduksi Sumber daya apakah yang akan digunakan dalam proses produksi Serta tenaga apakah yang akan digunakan dalam proses produksi Tenaga manusia kah atau tenaga mesin Serta pada level berapakah barang tersebut dipasarkan Hal inilah yang menjadi persoalan-persoalan yang dihadapkan oleh masing-masing rumah tangga Persoalan ekonomi kemudian adalah persoalan masyarakat yang dihadapkan oleh berbagai kelangkaan sumber daya Oleh karenanya diperlukan kecakapan dalam mengelola sumber daya demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya Karena dibatasi oleh kemampuan, daya beli, dan keahlian serta lainnya Artinya disini keinginan kita tidak terbatas Namun pemenuhannya lah yang terbatas Maka dapat disimpulkan bahwa semakin langka barang yang kita butuhkan Maka semakin tinggi pula nilai dari barang tersebut Nah kali ini saya akan membahas topik pembahasan kita Tentang prinsip-prinsip ekonomi Pasti kalian pernah mendengar Prinsip ekonomi yang mengatakan bahwa dengan pengorbanan sekecil-kecilnya Akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya Namun saya tidak membahas prinsip ini Saya akan membahas 10 prinsip ekonomi yang dikemukakan oleh Gregory Menkel Ada 10 prinsip ekonomi Yang terbagi menjadi 3 perspektif Perspektif pertama, bagaimana orang-orang mengambil keputusan Kedua, perspektif bagaimana orang-orang berinteraksi di pasar Antara satu orang dengan orang lainnya Ketiga, perspektif bagaimana perekonomian bekerja secara keseluruhan Saya akan menjelaskan satu-satu bagian dari perspektif ini Oke, kita masuk ke perspektif yang pertama Perspektif bagaimana orang-orang membuat keputusan Nah, dalam perspektif ini ada 4 bagian Pertama, orang-orang dihadapkan pada pilihan Kedua, biaya adalah apa yang kita keluarkan Atau apa yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu Ketiga, orang-orang yang rasional akan mempertimbangkan margin yang ia peroleh Keempat, orang-orang akan tanggap Atau merespon terhadap insentif yang ia terima Nah, keempat bagian dari perspektif pertama ini Akan saya jelaskan lewat tulisan Agar lebih paham Oke, kita akan membahas bagian pertama Dari perspektif pertama Tentang bagaimana orang-orang membuat keputusan Nah, bagian pertama adalah Orang-orang dihadapkan pada pilihan Nah, di prinsip ini Ada istilah tidak ada makan siang gratis Artinya apa? Kita harus mengorbankan sesuatu Untuk mendapatkan sesuatu yang lain Nah, contohnya Ketika kita ingin memiliki waktu yang luang Kita harus mengorbankan jam kerja kita Kita harus mementingkan skala prioritas disini Menentukan mana yang penting untuk kita Sekarang kita masuk ke bagian kedua dari perspektif pertama tadi Biaya adalah apa yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu Nah, dalam hal ini Kita membandingkan biaya dan manfaat yang kita terima Contohnya Kita lebih memilih kuliah atau kerja Nah, kita harus membandingkan ini Biaya dan manfaatnya Dari pilihan tersebut Jika kita ingin memilih kuliah Maka kita harus mengorbankan biaya Dalam prinsip ini Ada poin tentu Yaitu biaya pengorbanan Biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih penting dan memberikan manfaat yang lebih banyak Nah, jika kita memilih kerja Maka kita harus mengorbankan apa? Mengorbankan waktu Waktu yang kita keluarkan untuk bekerja Itu mendapatkan apa manfaat? Manfaatnya akan mendapatkan uang yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari Kemudian, kita masuk ke bagian ketiga dari perspektif pertama Yalah, orang-orang yang rasional akan mempertimbangkan margin yang ia peroleh Contoh, ketika kita ingin membuka usaha Kita harus mempertimbangkan berapa biaya yang akan kita keluarkan Lalu manfaatnya apa? Nah, itu harus dipertimbangkan Demi usaha kita berjalan dengan lancar dan se-efektif mungkin Nah, di sini Jika manfaat lebih besar Maka kita harus mengambil keputusan itu Namun, jika manfaatnya lebih kecil Malah biaya yang lebih banyak Kita tidak harus membuat keputusan itu Kenapa? Seorang yang kritis atau rasional akan mempertimbangkan hal tersebut Mana yang membuat dia untung dan mana yang membuat dia rugi Nah, di mana-mana semua orang ingin mendapatkan keuntungan dan keurian Jadi, sebagai seorang yang kritis harus mempertimbangkan Keuntungan yang kita peroleh dengan manfaat Serta kerugian apa yang nanti kita akan melihat Ini yang kita perlambangkan Ini lancarnya satu usaha Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari perspektif pertama Yaitu, orang-orang akan memberikan respon terhadap insensif yang dia terima Nah, salah satu contohnya Ketika kita bekerja dan diminta oleh atasan untuk lembur Namun, kita tidak diberi uang tambahan atau uang lembur Maka kita tidak akan merespon pekerjaan kita Dan malas untuk melakukan pekerjaan yang sedang kita lakukan Atau yang sedang diperintahkan Karena apa? Karena kita tidak dibayar uang lembur Nah, inilah yang membuat orang-orang malas merespon Tapi, ketika kita diminta untuk lembur Dan diberi uang lembur yang lebih Maka kita akan semangat Malah melakukan pekerjaan kita tersebut Dan malah memberikan respon yang baik Dan mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan itu dengan baik pula Dan sebaik mungkin Sekarang, kita masuk ke perspektif yang kedua Nah, di dalam perspektif yang kedua ini Ada tiga bagian Perspektif bagaimana orang-orang berinteraksi di pasar Antara satu orang dengan orang lainnya Berarti kan ada tiga bagian Kita lanjut dari bagian perspektif yang pertama tadi Berarti ini bagian kelima Perdagangan akan saling menguntungkan Kedua belah pihak Keenam Pasar secara umum merupakan media yang baik Untuk mengorganisasikan segala kegiatan ekonomi Ketujuh Pemerintah terkadang dapat menaikkan hasil ekonomi Oke, sekarang kita masuk perspektif kedua bagian lima Perspektif bagaimana orang-orang berinteraksi di pasar Antara satu orang dengan orang lainnya Nah, di bagian kelima ini mengatakan bahwa Perdagangan akan menguntungkan Yang kedua belah pihak Sudah pasti Antara konsumen dengan produsen Harus sama-sama untung Tidak ada yang boleh dirugikan di sini Karena jika ada yang dirugikan Maka proses perdagangan atau jual beli ini Tidak akan ada sampai saat ini Nah, sekarang kita lanjut bagian keenam Dari perspektif yang kedua Pasar secara umum merupakan media yang baik Untuk melakukan segala kegiatan ekonomi Nah, dalam ekonomi pasar ada dua pelaku di sini Pertama rumah tangga Kedua perusahaan Nah, rumah tangga harus memutuskan Siapa yang harus bekerja Lalu, barang apa yang harus dibeli Nah, beda halnya dengan perusahaan Perusahaan harus memutuskan Siapa yang akan dipekerjakan Serta barang apa yang akan diproduksi Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketujuh Dari perspektif yang kedua Pemerintah kadangkala dapat meningkatkan hasil ekonomi Nah, mengapa demikian Jika pasar mengalami kegagalan Atau kegagalan pasar yang sering disebut Pemerintah akan memberikan intervensi Untuk menciptakan pemerataan Contohnya apa? Contohnya ketika di pasar terjadi kegagalan Penjual Menjual barang-barang yang sudah kotor Atau sudah kader warsa Maka ini akan membuat para masyarakat Atau konsumen bisa Mengalami kerugian Jika membeli barang yang dijual oleh para penjual tersebut Maka pemerintah akan turun tangan Nah, apalagi ketika penjual Menaikkan harga-harga Nah, pasti akan terjadi inflasi Dan di sini pemerintah juga ikut turun tangan Untuk menghadapi segala persoalan di pasar Atau menghadapi kegagalan pasar yang terjadi Nah, sekarang kita masuk ke perspektif yang terakhir Perspektif bagaimana Perekonomian bekerja secara keseluruhan Di perspektif ini ada tiga bagian Kita lanjut dari bagian sebelumnya Kelapan Standar hidup Sangat bergantung pada produktivitas suatu negara Kesembilan Harga-harga akan mengalami kenaikan Jika pemerintah tidak mampu mengendalikan jumlah uang yang beredar Kesepuluh atau yang terakhir dari prinsip ekonomi ini adalah Masyarakat dihadapkan pada pilihan Antara inflasi dengan pengangguran Nah, sekarang kita masuk ke perspektif yang terakhir nih Perspektif yang ketiga Perspektif bagaimana perekonomian bekerja secara keseluruhan Nah, di perspektif ini ada tiga bagian Kita lanjut dari bagian sebelumnya Berarti nih, bagian tau apanya Standar hidup bergantung pada produktivitas suatu negara Artinya apa? Di sini ada dua poin Poin pertama untuk perseorangan Poin kedua untuk negara Semakin tinggi pendapatan perseorangan atau seseorang Maka semakin tinggi pula standar hidupnya Bener kan? Contohnya, semakin tinggi pendapatannya Maka semakin tinggi standar hidupnya Level hidupnya semakin tinggi Nah, untuk negara Semakin banyak, semakin tinggi produktivitas Atau sesuatu yang diproduksi Baik dari jasa maupun barang Nah, semakin tinggi pula standar hidup negara tersebut Nah, negara maju, negara berkembang Dan negara keterbelakangan atau tertinggal Memiliki standar hidup yang sangat jauh berbeda Dimulai standar ekonomi Standar pendidikan Standar kesehatan Dan standar lainnya Nah, sekarang kita masuk ke bagian ke-9 Dari perspektif yang ketiga Harga-harga akan mengalami kenaikan Jika pemerintah tidak mampu mengendalikan jumlah uang yang berada Maksudnya apa di sini? Inflasi sendiri berarti kenaikan harga-harga dalam perekonomian Nah, jika pemerintah tidak mampu mengendalikan jumlah uang yang beredar Inilah penyebabnya Jumlah uang yang beredar kan semakin banyak Maka semakin tidak ada pula nilai dari uang tersebut Maka terjadinya inflasi atau kenaikan harga Nah, maka dari itu diperlukan keseimbangan di sini Agar tidak terjadi inflasi lagi Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir nih Bagian ke-10 Masyarakat dihadapkan pada pilihan jangka pendek Antara inflasi dengan pengangguran Nah, kedua inilah yang merupakan atau menjadi dilema bagi masyarakat untuk memilih Kenapa? Jika inflasi dinaikkan, maka pengangguran akan menurun Nah, jika pengangguran dinaikkan, maka inflasi akan turun Nah, kedua hal inilah yang seharusnya bisa kita stabilkan Agar tidak terjadi Karena kedua ini merupakan masalah-masalah dalam perekonomian Nah, dengan distabilkannya kedua hal ini Maka tidak akan terjadi lagi inflasi serta pengangguran Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga materi saya dapat kalian mengerti Dan mohon maaf jika terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian materi Lebih dan kurang, saya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh